Intro Selamat malam Bapak dan Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Senang rasanya pada saat ini saya dapat menyapa di dalam Mari Membaca Alkitab pada malam hari ini Pada malam hari ini akan mengambil tema Membosankan Ayat yang akan kita baca diambil dari Yeremia pasal yang ke-46 sampai dengan pasal yang ke-52 Mari sebelumnya kita berdoa Bapak yang baik, inilah kami anak-anakmu Kalau sebentar kami akan merenungkan sedikit kebenaran firmanmu Kiranya Tuhan yang akan membukakan hati kami Sehingga nanti apa yang kami baca dan kami dengar Dapat kami resapi Dapat kami pikirkan Dan dapat kami laksanakan Dapat kami jadikan pedoman Untuk kehidupan kami Hari lepas hari Berbicara Tuhan Kami siap Untuk mendengarkan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terserahkan doa ini Amin Yeremia Pasal yang ke-46 Firman Tuhan tentang bangsa-bangsa Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang bangsa-bangsa Mengenai Mesir Terhadap tentara Firaun Nekho Raja Mesir Yang berkemah di tebi sungai Efrat Dekat Karkemis Dan yang dipukul kalah Oleh Nebukad Nesar Raja Babel Dalam tahun yang ke-4 Pemerintahan Yoyakim bin Yosya Raja Yehuda Siapkanlah Perisai besar Dan perisai kecil Dan majulah Untuk bertempur Pasanglah kuda Dan naiklah Hai pengendara-pengendara Ambillah tempatmu Dengan memakai ketopong Tajamkanlah tombakmu Pakailah Baju sirahmu Mengapa Kulihat mereka terkejut Mundur ke belakang Pahlawan-pahlawan mereka Terpukul kalah Lari kocer kacir Tanpa menoleh Kedasyatan dari segala jurusan Demikianlah firman Tuhan Orang yang tangkas Tidak dapat melarikan diri Pahlawan Tidak dapat meluputkan diri Di utara Di tepi sungai Efratlah Mereka tersandung Dan rebah Siapakah ini Yang meluas Seperti sungai Nil Dan yang airnya bergelora Seperti sungai-sungai Itulah Mesir yang meluas Seperti sungai Nil Dan yang airnya bergelora Seperti sungai-sungai Ia berkata Aku mau meluas Menutupi bumi Membinasakan kota Dan penduduknya Majulah Hai kuda-kuda Majulah Hai kereta-kereta Majulah berperang Hai pahlawan-pahlawan Hai kamu Orang Ethiopia Dan orang Put Yang memegang Perisai Dan orang Lydia Yang mementur Busur Hari itu Ialah hari Tuhan Allah Semesta Alam Hari pembalasan Untuk melakukan pembalasan Kepada para lawannya Pedang akan makan Sampai kenyang Dan akan puas Minum darah mereka Sebab Tuhan Allah Semesta Alam Mengadakan korban Penyembelian Di tanah utara Dekat sungai Efrat Pergilah ke Galiat Mengambil balsam Hai anak darah Putri Mesir Sia-sia Engkau memakai Banyak obat Kesembuhan Tidak akan Kau dapat Bangsa-bangsa Telah mendengar Tentang telamu Bumi telah penuh Dengan teriakmu Sebab Pahlawan yang satu Tersandung Kepada pahlawan yang lain Keduanya Rebah bersama-sama Firman yang disampaikan Tuhan Kepada Nabi Yeremia Tentang datangnya Nebukadnesar Raja Babel Untuk memukul Kalah Tanah Mesir Beritahukanlah Di Mesir Dan Berkabarkanlah Di Migdol Berkabarkanlah Di Memphis Dan Tah Pannes Katakanlah Ambillah tempat Dan bersiaplah Sebab Sekitarmu Habis Dimakan pedang Mengapa Habis Melarikan Diri Tidakkah Sanggup Sapi Jantanmu Bertahan Sungguh Tuhan Telah Menundukan Dia Banyak Daripadamu Yang Tersandung Dan Rebah Mereka Berkata Seorang Kepada Yang lain Marilah Kita pulang Kepada Bangsa Kita Ke Negeri Kelahiran Kita Untuk Mengelakkan Pedang Yang Meraja Lela Ini Sebut Nama Firaun Raja Mesir Tukang Ribut Yang Membiarkan Kesempatan Berlalu Demi Aku Yang Hidup Demikianlah Firman Raja Yang Namanya Tuhan Semesta Alam Ia Akan Datang Seperti Gunung Tabur Yang Menjulang Di Antara Gunung Gunung Lain Seperti Gunung Karmel Yang Mengajur Ke Laut Siapkanlah Bagimu Barang-barang Untuk Perjalananmu Kepembuangan Hai Putri Mesir Yang Sudah Lama Meretap Sebab Memphis Akan Menjadi Sunyi Senyap Jadikan Peruntuhan Yang Tidak Berpenduduk Lagi Mesir Adalah Lembu Muda Yang Elok Tetapi Seekor Pikat Dari Utara Menatangi Dia Juga Prajurit Prajurit Upahan Yang Ada Padanya Adalah Seperti Anak-anak Lembu Tambun Mereka Pun Berbalik Dan Melarikan Diri Bersama Sama Mereka Tidak Dapat Bertahan Sebab Hari Bencana Mereka Menimpa Mereka Yaitu Waktu Penghukuman Mereka Suara Seperti Ular Yang Medesis Apabila Mereka Berjalan Maju Dengan Bertentara Mereka Mendatangi Dia Dengan Membawa Kapak Seperti Orang-orang Penebang Pohon Mereka Menebang Hutannya Demikianlah Firman Tuhan Sekalipun Itu Tidak Dapat Dimasuki Sebab Lebih Banyak Mereka Daripada Belalang Tidak Terbilang Jumlahnya Putri Mesir Menjadi Malu Diserahkan Kedalam Tangan Bangsa Dari Utara Tuhan Semesta Alam Alah Israel Berfirman Sesungguhnya Aku Menatangkan Hukuman Atas Dewa Amon Dari TB Atas Firaun Berserta Mesir Dewa Dewanya Dan Raja Rajanya Yakni Atas Firaun Berserta Orang-orang Yang Percaya Kepadanya Aku Akan Menyerahkan Mereka Kedalam Tangan Orang-orang Yang Berusaha Mencabut Nyawa Mereka Yakni Kedalam Tangan Nebukad Nesar Raja Babel Dan Para Begawainya Tetapi Sesudahnya Negeri itu Akan Didiami Seperti Dalam Zaman Purbakala Demikianlah Firman Tuhan Maka Engkau Janganlah Takut Hai Hambaku Yakub Janganlah Gentar Hai Israel Sebab Sesungguhnya Aku Menyelamatkan Engkau Dari tempat Jauh Dan Keturunanmu Dari Negeri Pembuangan Mereka Yakub Akan Kembali Dan Hidup Tenang Dan Aman Dengan Tidak Ada Yang Mengejutkan Maka Engkau Janganlah Takut Hai Hambaku Yakub Demikianlah Firman Tuhan Sebab Aku Menyertai Engkau Segala Bangsa Yang Keantara Engkau Kau Cerai Berikan Akanku Habiskan Tetapi Engkau Ini Tidak Akan Kuhabiskan Aku Akan Menghajar Engkau Menurut Hukum Tetapi Aku Sama Sekali Tidak Memandang Engkau Tidak Bersalah Firman Tuhan Yang Datang Kepada Nabi Yeremia Mengenai Orang Filistin Sebelum Firaun Mengalahkan Gaza Beginilah Firman Tuhan Lihat Air Yang Meluas Mengamuk Dari Utara Menjadi Sungai Yang Membanjir Membanjiri Negeri Serta Isinya Kota Serta Penduduknya Manusia Akan Berteriak Dan Seluruh Penduduk Negeri Akan Meratap Mendengar Bunyi Derap Kuku Kudanya Mendengar Derak Derik Keretanya Kertak Kertuk Rodanya Para Ayah Tidak Lagi Berpaling Menoleh Kepada Anak Anak Sebab Tangan Mereka Sudah Lemas Oleh Karena Telah Tiba Harinya Untuk Meminasakan Semua Orang Filistin Dan Melenyapkan Bagi Tirus Dan Sidon Setiap Penolong Yang Masih Tinggal Sungguh Tuhan Akan Meminasakan Orang Filistin Yaitu Sisa Orang Yang Datang Dari Pulau Kaf Thor Gasa Telah Menjadi Gundul Askelon Telah Menjadi Bungkam Hai Asdot Sisa Orang Enak Berapa Lama Lagi Engkau Menoreh Noreh Diri Ah Pedang Tuhan Berapa Lama Lagi Baru Engkau Berhenti Masuklah Kembali Kedalam Sarung Jadilah Tenang Dan Beristirahat Tetapi Bagaimana Ia dapat Berhenti Bukankah Tuhan Memerintahkannya Ke Askelon Dan Ketepi Pantai Laut Kesanalah Ia Menyuruhnya Mengenai Moab Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Alah Israel Telah Kalah Nebu Sebab Kota itu Sudah Diminasakan Kiryataim Telah Menjadi Malu Dan Direbut Kota Penteng Itu Menjadi Malu Dan Terkejut Lenyaplah Sudah Kemagahan Moab Di Hesibon Orang Merencanakan Malapetaka Terhadapnya Marilah Kita Melenyapkannya Sebagai Bangsa Juga Engkau Hai Matmen Akan Dipungkamkan Engkau Akan Dikejar Kejar Pedang Dengar Teriakan Dari Hora Naim Kebinasaan Kehancuran Besar Moab Telah Hancur Lebur Kedengaran Orang Berteriak Sampai Kesuar Sungguh Orang Mendaki Pendakian Luhit Sampai Menangis Sungguh Di dalam Jalan Turun Ke Horo Naim Orang Mendengar Teriak Karena Ditimpa Bencana Larilah Selamatkanlah Nyawamu Jadilah Seperti Keledai Liar Di Padang Gurun Sungguh Oleh Karena Engkau Percaya Kepada Bentengmu Dan Perpendaharaan Maka Engkau Pun Akan Direbut Kamos Akan Pergi Kedalam Pembuangan Bersama Sama Dengan Para Imam Dan Pemukanya Peminasa Akan Datang Ke Setiap Kota Tidak Ada Kota Yang Terlubut Lembah Akan Binasa Tanah Datar Habis Musnah Seperti Difirmankan Tuhan Berikanlah Sayap Kepada Moab Supaya Ia Lari Terbang Kota Kotanya Akan Menjadi Sunyi Senyap Tidak Lagi Penduduk Di Dalamnya Terkutuk Orang Yang Melaksanakan Pekerjaan Tuhan Dengan Laleng Dan Terkutuk Orang Yang Menghambat Pedangnya Dari Penumpahan Darah Moab Hidup Aman Dari Sejak Masa Mudanya Dia Hidup Tenang Seperti Anggur Di Atas Endapannya Tidak Dituangkan Dari Tempayan Yang Satu Ketempayan Yang Lain Tidak Pernah Masuk Kedalam Membuangan Sebab Itu Rasanya Tetap Padanya Dan Baunya Tidak Berubah Sebab Itu Sesungguhnya Waktunya Akan Datang Demikianlah Firman Tuhan Bahwa Aku Akan Mengirim Kepadanya Tukang Tukang Yang Akan Menuangkannya Mencurahkan Tempayan Tempayannya Dan Memecahkan Buyung Buyungnya Maka Muab Akan Menjadi Malu Oleh Karena Dewa Kamos Sama Seperti Kaum Israel Menjadi Malu Karena Battle Kepercayaan Mereka Bagaimana Kamu Berani Berkata Kami Adalah Palawan Palawan Orang Orang Gagah Perkasa Untuk Berperang Pembinasa Muab Telah Menjadi Maju Menyerang Dia Teruna Terunanya Yang Pilihan Telah Turun Kepembantaian Demikianlah Firman Raja Yang Namanya Tuhan Semesta Alam Bencana Muab Sudah Hampir Datang Malapetakanya Sangat Segera Sampai Ratapilah Dia Hai Semua Yang Ada Di Sekitarnya Hai Semua Yang Mengenal Namanya Katakanlah Sungguh Sudah Patah Tampuk Kekuasaan Tongkat Keagungan Itu Turunlah Dari Kemuliaan Dan Duduklah Di Atas Kotoran Hai Putri Diwon Yang Sudah Lama Menetap Sebab Pembina Samuab Sudah Maju Menyerbu Engkau Memusnahkan Tempat Tempat Yang Berkubu Berdirilah Di Tepi Jalan Dan Tinjau Hai Penduduk Arorel Tanyakanlah Kepada Orang Yang Lari Dan Yang Terluput Katakanlah Apakah Yang Terjadi Moab Sudah Malu Karena Ia Terkejut Merataplah Dan Berteriaklah Beritaukanlah Di Sungai Arnon Sungguh Moab Sudah Binasa Penghukuman Telah Berlaku Atas Daerah Dataran Tinggi Atas Kota Kota Holon Yahas Mefaat Dibon Nemko Bet Dibla Taim Kiryataim Bet Gamul Bet Meon Karyot Bosra Dan Atas Segala Kota Negeri Moab Yang Jauh Dan Yang Dekat Telah Patah Tanduk Kekuatan Moab Dan Lengan Kekuasaannya Telah Pecah Demikianlah Firman Tuhan Buatlah Dia Mabuk Sebab Dia Membesarkan Diri Terhadap Tuhan Moab Akan Berguling Dalam Muntahnya Dan Ia Sendiripun Akan Menjadi Tertawaan Orang Apakah Israel Tadinya Yang Menjadi Tertawaan Bagimu Apakah Dia Terdapat Di antara Pencuri-pencuri Sehingga Engkau Menggeleng-gelengkan Kepala Setiap Kali Engkau Berbicara Tentang Dia Tinggalkanlah Kota-kota Dan Diamlah Di Bukit Batu Hai Penduduk Moab Jadilah Seperti Burung Merpati Yang Bersarang Di Dinding Mulut Liang Kami Telah Mendengar Tentang Keangkuhan Moab Alangkah Angkuhnya Dia Tentang Kesombongannya Keangkuhannya Dan Kecongkakannya Tentang Tinggi Hatinya Aku Ini Kenal Keponggahannya Demikianlah Firman Tuhan Tidak Benar Cakapnya Dan Tidak Benar Perilakunya Sebab Itu Aku Akan Meratap Kepada Moab Akan Berteriak Karena Moab Seluruhnya Dan Akan Mengaduh Karena Orang-orang Kis Heres Aku Akan Menangis Karena Engkau Lebih Daripada Menangis Karena Yaeser Hai Pohon Anggur Sipma Ranting-rantingmu Merambak Sampai Kelaut Meluas Sampai Ke Yaeser Si Peminasa Telah Jatuh Menimpa Hasil Musim Kemarau Dan Panen Buah Anggur Sukaria Dan Sorak-sorak Telah Lenyap Dari Kebun Buah-buahan Dan Dari Negeri Muab Aku Telah Menjauhkan Anggur Dari Tempat Pemerasan Pengirik Tidak Ada Lagi Pengiriknya Pekik Kekirangan Tidak Kedengaran Lagi Hesibon Dan Eleal Meraung-raung Orang Memperdengarkan Suaranya Sampai Ke Yahas Dari Soar Sampai Ke Horonaim Dan Elgat Selisia Sebab Sungai Nim Rim Juga Menjadi Tandus Firman Tuhan Aku Akan Menghentikan Orang Di Muab Mempersembahkan Korban Bakaran Di Bukit Pengorbanan Dan Mempersembahkan Korban Ukupan Kepada Allahnya Sebab Itu Seperti Hatiku Terharu Mendengar Suling Begitulah Hatiku Terharu Melihat Keadaan Muab Dan Hatiku Terharu Melihat Keadaan Orang-orang Kis Heres Bukankah Sudah Hilang Segala Harta Yang Mereka Tumpuk Sungguh Setiap Kepala Digundul Dan Setiap Janggut Dipotong Pada Semua Tangan Ada Toreh-torehan Dan Kain Kabung Dikenakan Pada Semua Pinggang Di Atas Segala Sotoh Muab Dan Di Tanah-tanah Lapangnya Hanya Ada Perkabungan Belaka Sungguh Aku Telah Memecahkan Muab Seperti Tembikar Sehingga Tidak Ada Orang Yang Menyukainya Demikianlah Firman Tuhan Betapa Terkejutnya Dia Betapa Muab Menyembunyikan Mukanya Karena Malu Maka Muab Telah Menjadi Tertawaan Dan Kekejutan Bagi Semua Yang Di Sekitarnya Sebab Beginilah Firman Tuhan Sesungguhnya Ia datang Melayang Seperti Burung Raja Wali Dan Mengembangkan Sayap Kata Semua Kota Kota Direbut Kubu Kubu Pertahanan Dirampas Hati Para Pahlawan Muab Pada Waktu Itu Akan Seperti Hati Perempuan Yang Sakit Beranak Muab Akan Musnah Sebagai Bangsa Sebab Ia Membesarkan Diri Kepada Tuhan Kejut Dan Pelubang Dan Jerat Bagimu Hei Penduduk Muab Demikianlah Firman Tuhan Yang Lari Dari Kejutan Yang Akan Jatuh Kedalam Lubang Pelubang Dan Yang Naik Dari Pelubang Akan Tertangkap Dalam Jerat Sungguh Aku Mendatangkan Semuanya Ini Atas Muab Di Tahun Penghukuman Atas Mereka Demikianlah Firman Tuhan Di Naungan Hesibon Orang-orang Pelarian Berhenti Kehabisan Kekuatan Tetapi Api Keluar Dari Hesibon Nyala Api Dari Istana Sihon Yang Memakan Habis Pelipis Muab Dan Batu Kepala Orang-orang Ribut Celakalah Engkau Hai Muab Binasa Engkau Hai Bangsa Dewa Kamos Sebab Anak-anakmu Lelaki Telah Diculik Tertawan Dan Anak-anakmu Perempuan Menjadi Tawanan Tetapi Aku Akan Memulihkan Keadaan Muab Di Kemudian Hari Sebab Firman Tuhan Sampai Disinilah Firman Penghukuman Atas Muab Mengenai Bani Amon Beginilah Firman Tuhan Tidak Adakah Anak Israel Tidak Adakah Ahli Warisnya Mengapakah Dewa Milkon Milik Gat Dan Bangsanya Mendiami Kota Kotanya Sebab Itu Sesungguhnya Waktunya Akan Datang Demikianlah Firman Tuhan Sebab Aku Akan Memperdengarkan Tepik Sorak Peperangan Terhadap Rabah Bani Amon Kota Itu Akan Menjadi Anak Bukit Yang Tandus Dan Kota Kota Jajahannya Akan Dipakar Dengan Api Maka Israel Akan Memiliki Orang-orang Yang Dahulu Memilikinya Firman Tuhan Merataplah Hai Hezibon Sebab Pembinasah Telah Maju Menyerbu Berteriaklah Hai Putri Putri Rabah Kenakanlah Kain Kabung Berkabunglah Berjalan Keliling Kelilinglah Dengan Luka Toreh-torehan Sebab Milkom Akan Pergi Kedalam Pembuangan Bersama-sama Dengan Para Imam Dan Pemuka-pemukanya Betapa Engkau Memegahkan Dirimu Dengan Lembahmu Hai Putri Yang Congkak Yang Percaya Akan Harta Bendanya Dan Yang Berkata Siapakah Yang Berani Datang Menyerang Aku Sesungguhnya Aku Menatangkan Kekejutan Atasmu Demikianlah Firman Tuhan Allah Semesta Alam Dari Segala Tempat Di Sekitarmu Sehingga Kamu Bersorak-sorak Masing-masing Kearahnya Sendiri Dan Tidak Ada Yang Mengumpulkan Orang-orang Yang Mengembara Itu Tetapi Sesudah Itu Aku Akan Memulihkan Keadaan Bani Amon Demikianlah Firman Tuhan Mengenai Edom Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Tidak Adakah Lagi Kebijaksanaan Di Teman Sudah Hilangkah Pertimbangan Dari Orang-orang Yang Berakal Budi Sudah Busukkah Kebijaksanaan Mereka Larilah Cepat Bersembunyilah Dalam Liang-liang Hei Penduduk Dedan Sebab Malapetaka Akanku Datangkan Atas Esau Pada Waktu Aku Menghukum Dia Jika Pemetik Puah Anggur Datang Kepadamu Mereka Tidak Akan Meninggalkan Sisa-sisa Pemetikannya Jika Jika Malam-malam Pencuri Datang Kepadamu Mereka Akan Merusakkan Sepuas-puasnya Tetapi Aku Ini Telah Menelanjangi Esau Telah Menyingkapkan Tempat-tempat Persembunyianya Sehingga Ia Tidak Dapat Menyembunyikan Diri Lagi Keturunannya Telah Binasa Dan Saudara-saudaranya Dan Bangsa-bangsa Tetangganya Tidak Ada Lagi Tinggalkanlah Anak-anak Yatimu Aku Akan Menghidupi Mereka Biarlah Janda-jandamu Menaruh Kepercayaan Kepadaku Sebab Beginilah Firman Tuhan Sedangkan Orang-orang Yang Tidak Selayaknya Meminum Isi Piala Itu Telah Terpaksa Meminumnya Masakan Engkau Ini Akan Bebas Dari Hukuman Engkau Tidak Akan Bebas Dari Hukuman Tetapi Mesti Meminumnya Sebab Aku Telah Bersumpah Demi Diriku Demikianlah Firman Tuhan Bahwa Bosra Akan Menjadi Ketandusan Celah Keruntuhan Dan Kutuk Dan Segala Kotanya Akan Menjadi Reruntuhan Yang Kekal Suatu Kabar Telah Kudengar Dari Tuhan Seorang Utusan Telah Disuruh Ketengah-tengah Bangsa-bangsa Berkumpullah Pergilah Menyerangnya Bersiaplah Untuk Bertempur Sebab Sesungguhnya Aku Membuat Engkau Kecil Di antara Bangsa-bangsa Dihinakan Di antara Manusia Sikapmu Yang Menggemer Tarkan Orang Memperdayakan Engkau Dan Keangkuhan Hatimu Ya Engkau Yang Tinggal Di Liang-liang Batu Yang Menuduki Tempat Tinggi Bukit Sekalipun Engkau Membuang Sarangmu Tinggi Seperti Burung Raja Wali Aku Akan Menurunkan Engkau Dari Sana Demikian Firman Tuhan Edom Akan Menjadi Ketandusan Setiap Orang Yang Melewatinya Akan Merasa Ngeri Dan Bersuit Karena Segala Pukulan Yang Dideritanya Seperti Pada Waktu Ditunggu Balikannya Sodom Dan Gomorrah Dan Kota-kota Tetangganya Firman Tuhan Maka Seorang Pun Tidak Akan Diam Lagi Di Sana Seorang Manusia Pun Tidak Akan Tinggal Lagi Di Dalamnya Sesungguhnya Seperti Singa Yang Bangkit Keluar Dari Hutan Belukar Sungai Yordan Mendatangi Padang Rumput Tempat Kawanan Domba Demikianlah Aku Akan Membuat Mereka Lari Dengan Tiba-tiba Dari Negeri Itu Dan Mengangkat Di Dalam Dia Yang Kupilih Sebab Siapakah Yang Seperti Aku Siapakah Yang Berani Melawan Aku Siapakah Gerangan Gembala Yang Tahan Menghadapi Aku Sebab Itu Dengarkanlah Putusan Yang Telah Diambil Tuhan Terhadap Edom Dan Rancangan Rancangan Yang Telah Dibuatnya Terhadap Penduduk Teman Bahwa Sesungguhnya Yang Paling Lemah Pun Diantara Kawanan Domba Akan Diseret Bahwa Sesungguhnya Padang Rumput Mereka Sendiri Akan Merasa Ngeri Terhadap Mereka Bumi Akan Goncang Karena Teriakan Mereka Akan Terdengar Bunyinya Di Laut Teberau Sesungguhnya Ia Naik Terbang Seperti Burung Raja Wali Melayang Mengembangkan Sayapnya Ke atas Bosra Hati Para Palawan Edom Pada Waktu Itu Yang Seperti Hati Perempuan Yang Sakit Beranak Mengenai Damsik Hamad Dan Arpat Telah Menjadi Malu Sebab Mereka Mendengar Kabar Buruk Hati Mereka Gemetar Karena Kecemasan Tidak Dapat Menjadi Tenang Damsik Telah Menjadi Lemah Semangat Berpaling Untuk Lari Kegemparan Telah Mencekam Dia Kesesakan Dan Sakit Beranak Telah Mengegam Dia Seperti Seorang Perempuan Yang Sedang Melahirkan Sungguh Kota Yang terpuji Itu Sudah Ditinggalkan Kota Kegirangan Itu Sebab Itu Teruna Terunanya Akan Rebah Di Tanah Tanah Lapangnya Dan Semua Prajuritnya Akan Menjadi Bungkam Pada Waktu Itu Demikianlah Firman Tuhan Semesta Alam Aku Akan Menyalakan Api Di Tembok Damsik Dan Menghanguskan Putih Ben Hadad Mengenai Kedar Dan Mengenai Kerajaan Kerajaan Hasor Yang Dipukul Kalah Oleh Nebukarnesar Raja Babel Beginilah Firman Tuhan Bersiaplah Majulah Melawan Kedar Binasakanlah Orang-orang Di sebelah Timur Hendaklah Kemah-kemah Mereka Dan Kawanan Domba Mereka Dirampas Sampai Bersih Tenda-tenda Mereka Dan Segala Perabot Mereka Hendaklah Unta-unta Mereka Habis Di bawah Serta Dan Hendaklah Berteriak Teriak Kepada Mereka Kegentaran Dari Segala Jurusan Larilah Mengungsilah Cepat-cepat Bersembunyilah Dalam Liang-liang Hai Penduduk Hasor Demikianlah Firman Tuhan Sebab Nebuchadnezzar Raja Babel Telah Mengambil Putusan Terhadap Kamu Dan Telah Membuat Rancangan Terhadap Kamu Bersiaplah Majulah Melawan Bangsa Yang Hidup Sentosa Yang Diam Dengan Aman Tentram Demikianlah Firman Tuhan Dan Yang Tidak Punya Pintu Gerbang Atau Palang Dan Yang Tinggal Tersendiri Unta Unta Mereka Akan Menjadi Jarahan Dan Ternak Mereka Yang Banyak Itu Menjadi Rampasan Aku Akan Menyerahkan Ke Segala Mata Angin Mereka Yang Terpotong Tepi Rambutnya Berkeliling Dan Dari Segala Penjuru Aku Akan Mendatangkan Bencana Atas Mereka Demikianlah Firman Tuhan Hasor Akan Menjadi Tempat Persembunyian Bagi Serigala Menjadi Tempat Tandus Sampai Selama Lamanya Seorang Pun Tidak Akan Diam Lagi Di Sana Dan Seorang Manusia Pun Tidak Akan Tinggal Lagi Di Dalam nya Firman Tuhan Yang Datang Kepada Nabi Yeremia Mengenai Elam Pada Permulaan Pemerintahan Sedekiah Raja Yehuda Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Sesungguhnya Aku Mematakan Busur Elam Yakni Inti Kekuatannya Aku Akan Mendatangkan Atas Elam Keempat Angin Dari Keempat Penjuru Langit Dan Akan Menyerahkan Mereka Ke Segala Mata Angin Ini Sehingga Tidak Ada Orang Yang Tidak Kedatangan Orang Orang Yang Berserahkan Dari Elam Aku Akan Membuat Elam Terkejut Di Depan Para Musuhnya Dan Di Depan Orang Orang Yang Berusaha Mencabut Nyawanya Aku Akan Mendatangkan Atasnya Malapetaka Yaini Murkaku Yang Menyalah Nyala Demikianlah Firman Tuhan Aku Akan Menyuruh Pedang Mengejar Mereka Sampai Mereka Kuhabiskan Aku Akan Menaruh Tataku Di Elam Dan Aku Akan Meminasakan Dari Sana Raja Dan Pemuka Pemuka Demikianlah Firman Tuhan Tetapi Di Kemudian Hari Aku Akan Memulihkan Keadaan Elam Demikianlah Firman Tuhan Firman Yang Disampaikan Tuhan Dengan Perantaraan Nabi Yeremia Mengenai Babel Mengenai Negeri Orang-orang Kasdim Beritahukanlah Di Antara Bangsa Bangsa Dan Berkabarkanlah Naikkanlah Panji Panji Dan Berkabarkanlah Janganlah Sembunyikan Katakanlah Babel Telah Direbut Dewa Bel Menjadi Malu Merokdah Telah Terkejut Berhala Berhalanya Menjadi Malu Dewa Dewanya Yang Keci Telah Terkejut Maka Suatu Bangsa Maju Menyerangnya Dari Utara Membuat Negrinya Menjadi Tempat Tandus Tidak Ada Lagi Yang Diam Di Dalamnya Baik Manusia Mau Binatang Semuanya Lari Pada Waktu Itu Pada Masa Itu Demikianlah Firman Tuhan Orang Israel Akan Datang Bersama Dengan Orang Yehuda Mereka Akan Berjalan Sambil Menangis Dan Mencari Tuhan Alam Mereka Menanyakan Jalan Kesion Kesanalah Mereka Terarah Malilah Kita Megabungkan Diri Kepada Tuhan Bergabung Dalam Suatu Perjanjian Yang Kekal Yang Tidak Dapat Dilupakan Umatku Tadinya Seperti Domba Domba Yang Hilang Mereka Dibiarkan Sesat Oleh Gembala Gembalanya Dibiarkan Mengembara Di Gunung Gunung Mereka Berjalan Dari Gunung Ke Bukit Sehingga Lupa Akan Tempat Pembaringannya Siapapun Yang Mencumpai Mereka Memakan Habis Mereka Dan Lawan Lawan Mereka Berkata Kami Tidak Bersalah Karena Mereka Telah Berdosa Kepada Tuhan Tempat Kebenaran Tuhan Pengharapan Nenek Mereka Larilah Dari Tengah Tengah Babel Dari Negeri Orang Orang Kasdim Keluarlah Jadilah Seperti Kambing Kambing Jantan Yang Mengepalai Kawanannya Sebab Sesungguhnya Aku Menggerakkan Dan Membangkitkan Terhadap Babel Sekumpulan Bangsa Bangsa Yang Besar Dari Utara Mereka Akan Mengatur Barisan Untuk Melawannya Dan Dari Sanalah Kota Itu Akan Direbut Panah Panah Mereka Adalah Seperti Palawan Yang Ngujur Yang Tidak Pernah Kembali Dengan Tangan Hampah Negeri Orang Orang Kasdim Akan Menjadi Rampasan Semua Orang Yang Merampasnya Akan Puas Hatinya Demikianlah Firman Tuhan Sekalipun Kamu Bersuka Cita Dan Beriaria Hai Orang Orang Yang Merampok Milikku Sekalipun Kamu Melompat Lompat Seperti Anak Lembu Di Padang Rumput Dan Meringkik Seperti Kuda Kuda Jantan Namun Ibumu Sangat Menanggung Malu Dan Perempuan Yang Meliharkan Kamu Akan Tersibu Sibu Lihat Dialah Yang Menjadi Terakhir Bagi Bangsa Bangsa Padang Gurun Padang Belantara Dan Daratan Rumput Karena Murka Tuhan Negeri Itu Tidak Akan Didiami Lagi Sama Sekali Seakan Menjadi Tempat Tandus Setiap Orang Yang Melewati Babel Akan Merasa Ngeri Dan Akan Bersuit Karena Pukulan Pukulan Yang Didiritanya Aturlah Barisanmu Menyerang Babel Dari Segala Pihak Hai Semua Orang Pemanah Panah Lah Kepadanya Janganlah Merasa Sayang Akan Anak Panah Sebab Kepada Tuhan Lah Ia Berdosa Bertempi Sorak Lah Menyerang Dari Segala Pihak Dia Sudah Menyerah Tonggak Tonggak Sudah Rebah Pagar Pakarnya Sudah Runtuh Sungguh Itulah Pembalasan Tuhan Laksanakanlah Pembalasan Terhadapnya Lakukanlah Kepadanya Seperti Yang Dilakukannya Sendiri Lenyapkanlah Orang Penabur Dari Babel Dan Orang Penyabit Pada Musim Menuai Untuk Mengelakkan Pedang Yang Dasyat Itu Setiap Orang Akan Berpaling Pulang Kepada Bangsanya Setiap Orang Akan Lari Ke Negrinya Israel Adalah Seperti Domba Yang Dicerai Berekan Dihalaukan Oleh Singa Singa Mula Mula Raja Asyur Memakan Dia Dan Sekarang Pada Akhirnya Nebu Kadnesar Raja Babel Rumit Tulang Tulang Sebab Itu Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Allah Israel Sesungguhnya Aku Menghukum Raja Babel Dan Negrinya Seperti Aku Telah Menghukum Raja Asyur Tetapi Aku Akan Mengembalikan Israel Kepadang Kepadang Rumputnya Supaya Ia Makan Rumput Di Atas Karmel Dan Di Basan Dan Menjadi Kenyang Di Atas Pergunungan Efra Im Dan Di Giliat Pada Waktu Itu Dan Pada Masa Itu Demikianlah Firman Tuhan Orang Akan Mencari Kesalahan Israel Tetapi Tidak Dapat Dan Dosa Yehuda Tetapi Tidak Ada Ditemukannya Sebab Aku Akan Mengampuni Orang Orang Yang Kubiarkan Tinggal Hidup Majulah Ke Negeri Merah Time Majulah Menyerangnya Dan Menyerang Penduduk Pekot Bunuhlah Dan Tumpaslah Mereka Demikianlah Firman Tuhan Lakukanlah Tepat Seperti Yang Kuperintahkan Gemuruh Perang Di Negeri Dan Terjadilah Kehancuran Besar Betapa Remuk Redamnya Dan Hancur Luluhnya Martil Seluruh Bumi Betapa Babel Menjadi Kengerian Di Antara Bangsa Bangsa Aku Memasang Jerat Bagimu Dan Memang Engkau Terjebak Hai Babel Dengan Tidak Mengetahuinya Engkau Dapat Dan Memang Engkau Tertangkap Sebab Engkau Menentang Tuhan Tuhan Telah Membuka Tempat Perlengkapannya Dan Mengeluarkan Senjata-senjata Geramnya Sebab Ada Pekerjaan Bagi Tuhan Allah Semesta Alam Di negeri Orang-orang Kasdim Marilah Mendatanginya Dari Segala Jurusan Bukalah Lumbung-lumbungnya Ongokanlah Isinya Bertimbun-timbun Dan Tumpaslah Itu Janganlah Ada Tinggal Sisanya Bunuhlah Segala Lembunya Biarlah Rebah Semuanya Untuk Di bantai Celakalah Mereka Sebab Waktunya Sudah Tiba Saat Penghukuman Atas Mereka Dengar Pelarian Pelarian Dan Orang-orang Yang Terluput Dari Negeri Babel Datang Memberitahu Kondision Tentang Pembalasan Tuhan Alah Kita Pembalasan Karena Ba'it Sujinya Kerahkanlah Penembak Penembak Melawan Babel Semua Orang Pemanah Berkemahlah Mengepungnya Supaya Jangan Ada Yang Lolos Balaslah Ia Setimpal Dengan Perbuatannya Lakukanlah Kepadanya Tepat Seperti Yang Dilakukannya Sendiri Sebab Ia Bertindak Kurang Ajar Terhadap Tuhan Terhadap Yang Maha Kudus Alah Israel Sebab Itu Teruna Terunyanya Akan Rebah Di Tanah Tanah Lapangnya Dan Semua Prajuritnya Akan Akan Menjadi Bungkam Pada Waktu Itu Demikianlah Firman Tuhan Sesungguhnya Aku Menjadi Lawanmu Hai Engkau Yang Kurang Ajar Demikianlah Firman Tuhan Semesta Alam Sebab Waktumu Sudah Tiba Saat Aku Menghukum Engkau Si Kurang Ajar Itu Akan Tersandung Jatuh Dan Tidak Ada Yang Membangkitkan Dia Di Kota Kotanya Aku Akan Menyalakan Api Yang Akan Menghanguskan Segala Apa Yang Di Sekitarnya Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Orang Israel Tertindas Bersama Sama Dengan Orang Yehuda Semua Orang Yang Menawan Mereka Tetap Menahan Mereka Tidak Mau Lepaskan Mereka Tetapi Penebus Mereka Adalah Kuat Tuhan Semesta Alam Namanya Tentulah Ia akan Memperjuangkan Perkara Mereka Supaya Ia Memberikan Ketentraman Kepada Bumi Tetapi Kegemparan Kepada Penduduk Babel Pedang Akan Menimpa Orang-orang Kasdim Demikianlah Firman Tuhan Menimpa Penduduk Babel Menimpa Pemuka Pemukanya Dan Orang-orang Yang Berhikmat Pedang Menimpa Tukang-tukang Ramal Sehingga Ternyata Mereka Bodoh Pedang Menimpa Pahlawan-pahlawannya Sehingga Mereka Menjadi Terkejut Pedang Menimpa Kudanya Dan Keretanya Menimpa Segenap Tentara Campuran Yang Di Tengah-tengahnya Sehingga Mereka Menjadi Seperti Perempuan Pedang Menimpa Perbendaharannya Sehingga Dicarah Orang Pedang Menimpa Segala Airnya Sehingga Menjadi Kering Sebab Negeri itu Penuh Patung-patung Mereka Menjadi Gila Oleh Berhala-berhala Mereka Sebab Itu Binatang-binatang Gurun Serta Anjing-anjing Hutan Akan Diam Di Sana Juga Burung-burung Unta Yang Tinggal Di Dalamnya Negeri Itu Tidak Akan Didiami Lagi Untuk Seterusnya Dan Tidak Akan Ditinggali Lagi Turun Temurun Seperti Dahulu Pada Waktu Allah Menunggang Balikan Sodom Dan Gomorrah Serta Kota-kota Tetangganya Demikianlah Firman Tuhan Demikianlah Tidak Akan Ada Orang Lagi Yang Diam Di Sana Dan Seorang Anak Manusia Pun Tidak Akan Tinggal Lagi Dalamnya Lihatlah Suatu Bangsa Akan Datang Dari Utara Suatu Suku Bangsa Yang Besar Dan Banyak Raja Akan Bergerak Maju Dari Ujung Bumi Mereka Memakai Panah Dan Tombak Mereka Bengis Tidak Kenal Belas Kasian Suara Mereka Bergemur Seperti Laut Mereka Mengendari Kuda Berlengkap Seperti Orang Maju Berperang Menyerang Engkau Hai Putri Babel Raja Babel Telah Mendengar Kabar Tentang Mereka Tangannya Sudah Menjadi Lemah Lesu Kesesakan Telah Menyergap Dia Ia Kesakitan Seperti Perempuan Yang Melahirkan Sesungguhnya Seperti Singa Yang Bangkit Keluar Dari Hutan Belukar Sungai Yordan Mendatangi Padang Rumput Tempat Kawanan Domba Demikianlah Aku Akan Membuat Mereka Lari Dengan Tiba Tiba Dari Negeri Itu Dan Mengangkat Atasnya Dia Yang Kupilih Sebab Siapakah Yang Seperti Aku Siapakah Yang Berani Mendakwa Aku Siapakah Gerangan Gembala Yang Tahan Menghadapi Aku Sebab Itu Dengarlah Keputusan Yang Telah Diambil Tuhan Terhadap Babel Dan Rancangan Rancangan Yang Telah Dibuatnya Terhadap Negeri Orang Orang Kasdim Bahwa Sesungguhnya Yang Paling Lemah Pun Di Antara Kawanan Domba Akan Diseret Bahwa Sesungguhnya Padang Rumput Mereka Sendiri Akan Merasa Ngeri Terhadap Mereka Bumi Akan Bergoncang Karena Kabar Babel Sudah Direbut Ratap Mereka Akan Terdengar Di Antara Bangsa Bangsa Beginilah Firman Tuhan Sesungguhnya Aku Menggerakkan Terhadap Babel Terhadap Penduduk Negeri Orang Orang Kasdim Suatu Semangat Pemusnah Aku Akan Mengirim Ke Babel Penampi Penampi Yang Akan Menampinya Dan Yang Akan Menyapu Bersih Negerinya Sebab Mereka Mengepungnya Dari Segala Pihak Pada Hari Malapetaka Hendaklah Si Pemana Membidikan Panahnya Kepada Orang Yang Membidik Kepada Orang Yang Berbaju Sirah Janganlah Merasa Sayang Akan Teruna Terunanya Tumpaslah Segala Tentaranya Orang Orang Yang Terbunuh Akan Rebah Di Negeri Orang Orang Kasdim Dan Orang Orang Yang Luka Parah Di Jalan Jalannya Sungguh Israel Dan Yehuda Tidak Ditinggalkan Sebagai Janda Oleh Allah Oleh Tuhan Semesta Alam Sebab Negeri Orang Kasdim Penuh Dengan Kesalahan Terhadap Yang Maha Kudus Alah Israel Larilah Dari Tengah Tengah Babel Hendaklah Setiap Orang Menyelamatkan Nyawanya Supaya Kamu Jangan Tertumpas Karena Kesalahannya Sebab Inilah Waktu Pembalasan Bagi Tuhan Ia Membayar Ganjaran Kepadanya Babel Tadinya Seperti Piala Emas Di Tangan Tuhan Yang Memabukan Di Seluruh Bumi Bangsa Bangsa Minum Dari Anggunnya Itulah Sebabnya Bangsa Bangsa Menjadi Gila Tiba-tiba Babel Jatuh Dan Pecah Ratapilah Dia Ambilah Balsam Untuk Lukanya Mungkin Ia Menjadi Sembuh Kami Tadinya Mau Menyembuhkan Babel Tetapi Ia Tidak Dapat Disembuhkan Tinggalkanlah Dia Marilah Kita Pulang Masing-masing Ke Negrinya Sungguh Penghukumannya Sudah Sampai Ke Langit Sudah Mencangkau Awan-awan Tuhan Telah Membuat Segala Kebenaran Kita Menjadi Nyata Marilah Kita Ceritakan Dision Perbuatan Tuhan Allah Kita Lancipkanlah Anak-anak Panah Siapkanlah Perisai-perisai Tuhan Telah Membangkitkan Semangat Raja-Raja Media Sebab Rencananya Terhadap Babel Ialah Untuk Memusnahkannya Itulah Pembalasan Tuhan Pembalasan Karena Ba'it Sujinya Angkatlah Panji-panji Terhadap Tembok-tembok Babel Perkuat Perkuatlah Penjagaan Tempatkanlah Orang-orang Jagat Persiapkanlah Penghadangan Sebab Tuhan Telah Merencanakan Dan Melaksanakan Juga Apa Yang Diancamkannya Terhadap Penduduk Babel Hai Engkau Yang Tinggal Di tepi Sungai Besar Yang Mempunyai Kekayaan Yang Besar Akhir Hidupmu Sudah Datang Batas Hidupmu Sudah Sampai Tuhan Semesta Alam Telah Bersumpah Demi Dirinya Sendiri Sungguh Pun Engkau Penuh Dengan Manusia Manusia Seperti Belalang Tetapi Orang Akan Mengangkat Pekik Pertempuran Terhadap Tuhan Lah Yang Menjadikan Bumi Dengan Kekuatannya Yang Menegakkan Dunia Dengan Bijaksananya Dan Yang Mempentangkan Langit Dengan Akal Budinya Apabila Ia Memperdengarkan Suaranya Menderulah Bunyi Air Di Langit Ia Menaikan Kabut Awan Dari Ujung Bumi Ia Membuat Kilat Serta Hujan Dan Mengeluarkan Angin Dari Perpendaharaannya Setiap Manusia Ternyata Bodoh Tidak Berpengetahuan Dan Setiap Pandai Emas Akan Menjadi Malu Karena Patung Buatannya Sebab Patung Tuangannya Itu Adalah Tipu Tidak Ada Nyawa Di Dalamnya Semuanya Adalah Kesiasian Kerjaan Yang Menjadi Buah Ecekan Dan Yang Akan Binasa Waktu Dihukum Tidaklah Begitu Dia Yang Menjadi Bagian Yakub Sebab Dialah Yang Mementuk Segala-galanya Dan Israel Adalah Suku Miliknya Namanya Ialah Tuhan Semesta Alam Engkau Tadinya Adalah Palu Godam Bagiku Senjata Perang Dengan Engkau Aku Menghancurkan Bangsa Bangsa Dengan Engkau Aku Memusnahkan Kerajaan Kerajaan Dengan Engkau Aku Menghancurkan Kuda Dan Pengendaranya Dengan Engkau Aku Menghancurkan Kereta Dan Penunggangnya Dengan Engkau Aku Menghancurkan Laki-laki Dan Perempuan Dengan Engkau Aku Menghancurkan Orang Tua Dan Muda Dengan Engkau Aku Menghancurkan Teruna Dan Darah Dengan engkau, aku menghancurkan gembala dan kawanan dombanya Dengan engkau, aku menghancurkan petani dan lembu pembajaknya Dengan engkau, aku menghancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar Namun, aku akan membalaskan kepada Babel Kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim Segala kejahatan yang telah mereka lakukan terakhir Sion Di depan matamu sendiri, demikianlah firman Tuhan Sesungguhnya, aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah Demikianlah firman Tuhan, yang memusnahkan seluruh bumi Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu Menggulingkan engkau dari bukit batu Dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padamu Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu besar daripadamu Tetapi, engkau akan menjadi tempat tandus yang kakal Demikianlah firman Tuhan Angkatlah panji-panji di bumi Berperang melawannya Raja-raja media berserta bupati-bupati dan pembesar-pembesarnya Dan setiap negeri di bawah kuasanya Bumi berguncang dan bergetar Sebab rancangan Tuhan terhadap Babel sedang terlaksana Yaitu untuk membuat negeri Babel menjadi tempat tandus yang tidak berpenduduk Pahlawan-pahlawan Babel telah berhenti berperang Mereka tinggal duduk di kubu-kubu pertahanan Gagah-gah beranian mereka sudah lenyap Mereka sudah menjadi seperti perempuan Tempat-tempat tinggalnya sudah terbakar Palang-palang pintunya sudah patah Pesuruh-pesuruh cepat berlali susul menyusul Pembawa-pembawa kabar susul menyusul Untuk mengabarkan kepada Raja Babel Bahwa kotanya telah direbut dari segala penjuru Tempat-tempat penyeberangan telah diduduki Benteng-benteng pertahanan telah dihanguskan oleh api Prajurit-prajurit menjadi kempar Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Alah Israel, Putri Babel adalah seperti tempat pengirikan Pada waktu orang menginjak-ninjaknya Sedikit waktu lagi akan datang Waktu panen baginya Aku dimakan habis Dihampurkan oleh Nebuchadnezzar, Raja Babel Diletakkan seperti mangkok yang kosong Ia menelan aku seperti ular nega Ia memenuhi perutnya Biarlah penggagahan dan penghancuran atasku tertimpa kepada Babel Begitulah hendaknya seperti penduduk Sion Biarlah darahku tertimpa Kepada penduduk negeri orang kasdim Begitulah hendaknya berkata Yerusalem Sebab itu beginilah firman Tuhan Sesungguhnya Aku akan memperjuangkan perkaramu Dan akan melakukan pembalasan untukmu Aku akan mengeringkan lautnya Dan akan menggersangkan sumber airnya Babel akan menjadi timbunan puing Tempat persembunyian serigala-serigala Tempat kengerian dan suitan tanpa penduduk Bersama-sama mereka mengaum seperti singa-singa muda Mengeram seperti anak-anak singa Jika mereka merasa panas Aku akan menyediakan perjamuan bagi mereka Akan membuat mereka mabuk Supaya mereka menjadi pusing Dan jatuh tertidur untuk selama-lamanya Tidak akan bangun-bangun lagi Demikianlah firman Tuhan Aku akan merebahkan mereka Untuk dibantai Seperti anak-anak kambing Seperti domba-domba jantan Dan kambing-kambing jantan Betapa sesaks direbut Dan negeri pujian Seluruh bumi diduduki Betapa Babel menjadi kengerian Di antara bangsa-bangsa Laut telah naik meliputi Babel Gelombang-gelombangnya Yang menderu-enderu Telah melingkupinya Kota-kotanya sudah menjadi tempat tandus Menjadi negeri yang kering Dan padang belantara Negeri yang tidak didiami Oleh seorang pun Dan yang tidak dilewati Oleh seorang manusia pun Aku akan menghukum Dewa Bel di Babel Dan akan mengeluarkan Dari mulutnya Apa yang ditelannya Bangsa-bangsa Tidak akan datang lagi Mengalir kepadanya Tembok Babel pun Sudah runtuh Keluarlah Dari tengah-tengahnya Hai umatku Hendaklah setiap orang Menyelamatkan nyawanya Dari murka Tuhan Yang menyala-nyala itu Biarlah hatimu Jangan kejut Dan takut Karena kabar Yang terdengar di negeri itu Apabila tahun ini Datang kabar ini Dan tahun kemudian Kabar itu Apabila kekerasan Meraja lela di negeri Dan penguasa lalim Melawan penguasa lalim Sebab itu sesungguhnya Waktunya akan datang Bahwa aku Akan menghukum Patung-patung Babel Seluruh negerinya Akan menjadi malu Dan semua orangnya Yang terbunuh Akan rebah Di tengah-tengahnya Maka Langit dan bumi Serta segala apa Yang ada di dalamnya Akan bersorak-sorai Tentang Babel Apabila Dari utara Datangnya Kepadanya Para perusaha itu Demikianlah Firman Tuhan Babel Babel akan jatuh Oleh karena Orang-orang yang mati Terbunuh Di antara orang Israel Sama seperti Jatuhnya Orang-orang yang mati Terbunuh Di seluruh bumi Oleh karena Babel Kamu Orang-orang Yang terluput Dari pedang Pergilah Janganlah berhenti Ingatlah dari jauh Kepada Tuhan Dan biarlah Yerusalem Timbul lagi Dalam hatimu Kami malu Sebab kami telah Mendengar tentang Aib Noda Meliputi Muka kami Sebab Orang-orang asing Telah memasuki Tempat-tempat kudus Di rumah Tuhan Sebab itu Sesungguhnya Waktunya akan datang Demikianlah firman Tuhan Bahwa aku Akan menghukum Patung-patungnya Dan Di seluruh Negerinya Akan mengerang Orang-orang yang Luka tertikam Sekalipun Babel naik ke langit Dan sekalipun dibuatnya Kubu tidak terhampiri Di tempat Tingginya Atas perintahku Akan datang Para perusak Kepadanya Demikianlah firman Tuhan Dengar Ratap dari Babel Dan kehancuran besar Di negeri orang Kasjim Sebab Tuhan merusakkan Babel Dan menghentikan Suaranya yang besar Biarpun Gelombang-gelombangnya Menderu Seperti air Besar Dan suaranya Bertambah ribut Namun Babel Akan datang Perusak Para pahlawannya Akan tertangkap Dan busur-busurnya Akan hancur Sebab Tuhan Adalah Allah Pembalas Tentulah Tentulah ia akan Mengadakan Pembalasan Aku akan membuat Mabuk Para pemukanya Orang-orang Bijak Sananya Para bupatinya Para pembesarnya Dan para Pahlawannya Sehingga mereka Jatuh Tertidur Untuk selama-lamanya Dan Tidak akan Bangun lagi Demikianlah firman Tuhan Sang Raja Alam semesta Namanya Beginilah firman Tuhan Semesta alam Tembok-tembok Tebal Babel Akan Disamaratakan Dan Pintu-pintu Gerbangnya Yang tinggi Akan dibakar Dengan api Sehingga Bangsa-bangsa Bersusah-susah Untuk Yang sia-sia Dan suku-suku bangsa Berlelah Untuk api saja Pesan yang Diberikan Nabi Yerimiyah Kepada Seraya Bin Neria Bin Mahseya Ketika Seraya Pergi Bersama-sama Sedikiyah Raja Yehuda Ke Babel Pada tahun keempat Dari pemerintahnya Seraya Waktu itu Adalah Kepala Perlengkapan Yerimiyah Telah Menuliskan Dalam Sebuah Kitab Segenap Malapetaka Yang akan Menimpa Babel Yaini Segala Perkataan Yang tertulis Disini Mengenai Babel Kata Yerimiyah Kepada Seraya Jika Engkau Tiba Di Babel Maka Iktiarlah Supaya Engkau Dapat Membaca Segala Perkataan Ini Dan Katakanlah Tuhan Engkau Telah Berfiman Tentang Kotak Ini Bahwa Engkau Akan Melenyapkannya Sehingga Tidak Ada Lagi Yang Diam Di Dalamnya Baik Manusia Maupun Hewan Sehingga Kotak Ini Akan Menjadi Tempat Tandus Untuk Selama Lamanya Apabila Engkau Selesai Membacakan Kitab Ini Maka Ikatkanlah Sebuah Batu Kepadanya Lalu Lemparkanlah Ia Ketengah Sungai Evad Sambil Berkata Beginilah Babel Akan Tenggelam Dan Tidak Akan Timbul Timbul Lagi Oleh Karena Malapetaka Yang Kudatangkan Atasnya Sampai Disinilah Perkataan Perkataan Yiremiah Sedikia Berumur 21 Tahun Pada Waktu Ia Menjadi Raja Dan 11 Tahun Lamanya Ia Memerintah Di Yerusalem Nama Ibunya Ialah Hamutal Binti Yiremiah Dari Lipna Ia Melakukan Apa Yang Jahat Di Mata Tuhan Tepat Seperti Yang Telah Dilakukan Yoyakim Sebab Oleh Karena Murka Tuhan Hal Itu Terjadi Terhadap Yerusalem Dan Yehuda Yakni Bahwa Ia Sampai Membuang Mereka Dari Hadapannya Sedikia Memberontak Terhadap Raja Babel Maka Pada Tahun Kesembilan Dari Pemerintah Dalam Bulan Yang Kesepuluh Pada Tanggal Sepuluh Bulan Itu Datanglah Nebukad Nesar Raja Babel Dengan Segala Tentaranya Menyerang Yerusalem Berkemahlah Mereka Mengepungnya Dan Didirikan Mereka Tembok Pengepungan Sekelilingnya Demikianlah Kota Itu Terkepung Sampai Tahun Kesebelas Pemerintahan Raja Sedikia Pada Tanggal Sembilan Bulan Yang Keempat Ketika Kelaparan Sudah Meraja Lela Di Kota Kota Itu Dan Tidak Ada Lagi Makanan Pada Rakyat Negeri Itu Maka Dibelah Orang Tembok Kota Itu Melihat Hal Itu Maka Melarikan Dirilah Raja Dengan Semua Tentaranya Meninggalkan Kota Itu Pada Waktu Malam Melalui Pintu Gerbang Antara Kedua Tembok Yang Ada Di Dekat Taman Raja Sekalipun Orang Kasdim Mengepung Kota Itu Sekeliling Mereka Lari Menuju Ke Araba Yordan Tetapi Tentara Kasdim Itu Mengejar Raja Dari Belakang Dan Mencapai Serikia Di Dataran Nyiriko Segala Tentaranya Telah Berserak Serak Meninggalkan Dia Mereka Menangkap Raja Dan Membawa Dia Ke Ribla Di Tanah Hamad Kepada Raja Babel Yang Menjatuhkan Hukuman Atas Dia Raja Babel Menyuruh Menyembelih Anak-anak Serikia Di Depan Matanya Dan Semua Pemuka Yehuda Disembelihnya Diriblah Kemudian Mata Sedikia Dibutakannya Lalu Ia Dibelenggu Dengan Rantai Tembaga Kemudian Raja Babel Membawa Dia Ke Babel Dan Menaruh Di Rumah Hukuman Sampai Hari Matinya Dalam Bulan Yang Kelima Pada Tanggal Sepuluh Bulan Itu Itulah Tahun Kesembilan Belas Pemerintahan Nebukad Nesar Raja Babel Datanglah Nebu Saradan Kepala Pasukan Pengawal Yang Melayani Raja Babel Ke Yerusalem Ia Membakar Rumah Tuhan Rumah Raja Dan Segala Rumah Yerusalem Segala Rumah Orang-orang Besar Dibakarnya Dengan Api Segala Tembok Sekeliling Kota Yerusalem Dirobohkan Oleh Tentara Kasdim Yang Ada Bersama-sama Dengan Kepala Pasukan Pengawal Itu Sebagian Dari Orang-orang Yang Paling Lemah Dan Sisa-sisa Rakyat Yang Masih Tinggal Di Kota Itu Dan Pembelot Pembelot Yang Menyeberang Kepihak Raja Babel Dan Sia-sia Para Pekerja Tangan Diangkut Kedalam Pembuangan Oleh Nebu Saradan Kepala Pasukan Pengawal Itu Hanya Beberapa Orang Miskin Dari Negeri Itu Ditinggalkan Oleh Nebu Saradan Kepala Pasukan Pengawal Itu Untuk Menjadi Tukang Tukang Kebun Anggur Dan Peladang Peladang Juga Tiang-tiang Tembaga Yang Ada Di rumah Tuhan Dan Kereta Penopang Dan Laut Tembaga Yang Ada Di rumah Tuhan Dipecakan Oleh Orang Kasdim Dan Seluruh Tembaganya Diangkut Mereka Kebabel Kuali Kuali Penyodok Penyodok Pisau Pisau Bokor Bokor Penyiram Dan Dan Cawan Dan Segala Perkakas Tembaga Yang Dipakai Untuk Menyelenggarakan Kebaktian Diambil Mereka Juga Pasu Pasu Perbaraan Perbaraan Bokor Bokor Penyiraman Kuali Kuali Kandil Kandil Cawan Cawan Dan Piala Piala Baik Segala Yang Dari Emas Maupun Segala Yang Dari Perak Diambil Oleh Kepala Pasukan Pengawal Itu Ada Pun Kedua Tiang Laut Yang Satu Itu Dan Kedua Belas Lembu Tembaga Yang Ada Di Bawah Kereta Penopang Yang Dibuat Oleh Lajah Salomo Untuk Rumah Tuhan Tiada Tertimbang Tembaga Segala Perkakas Itu Ada Pun Tiang 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 Itu Satu Tiang 18 Hasta Tingginya Dan Dapat Dililit Oleh Tali Yang 12 Hasta Panjang Tebal Empat Jari Dan Geronggang Dari Dalam Di Atasnya Ada Ganja Dari Tembaga Tinggi Ganja Yang Satu Itu Lima Hasta Dan Jala 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 Dan Buah Buah Delima Ada Di Atas Ganja Itu Sekeliling Semuanya Dari Tembaga Dan Tiang Yang Kedua Itu Juga Mengenai Buah Delima Ada 96 Buah Delima Yang Merupakan Gambar Timbul Seluruhnya Buah Buah Delima Itu Ada 100 Pada Jala Jala Itu Berkeliling Lalu Kepala Pasukan Pengawal Itu Menangkap Seraya Imam Kepala Dan Sefanya Imam Tingkat 2 Dan Ketiga Orang Menjaga Pintu Dari Kota Itu Ditangkap Seorang Pegawai Istana Yang Diangkat Mengepalai Prajurit Prajurit Dan Tujuh Orang Pelayan Pribadi Raja Yang Terdapat Di Kota Itu Dan Panitra Panglima Tentara Yang Menyerahkan Rakyat Negeri Menjadi Tentara Dan 60 Orang Dari Rakyat Negeri Yang Terdapat Di Tengah Kota Itu Nebu Saradan Kepala Pasukan Pengawal Menangkap Mereka Dan Membawa Mereka Kepada Raja Babel Di Ribla Lalu Raja Babel Menyuruh Membunuh Mereka Di Ribla Di Tanah Hamad Demikianlah Orang Yehuda Diangkut Kedalam Pembuangan Dari Tanahnya Inilah Jumlah Rakyat Yang Diangkut Kedalam Pembuangan Oleh Nebu Saradan Dalam Tahun Ketujuh 3.023 Orang Yehuda Dalam Tahun Ke 18 Zaman Nebu Karnesar 832 Jiwa Dari Yerusalem Dalam Tahun Ke 23 Zaman Nebu Karnesar Diangkut Kedalam Pembuangan Oleh Nebu Saradan Kepala Pasukan Pengawal 745 Jiwa Orang Yehuda Seluruhnya Berjumlah 4.600 Jiwa Kemudian Dalam Tahun Ke 37 Sesudah Yoyakin Raja Yehuda Dibuang Dalam Bulan Ke 12 Pada Tanggal 25 Bulan Itu Maka Ewil Merogdah Raja Babel Dalam Tahun Ia Menjadi Raja Menunjukkan Belas Kasihannya Kepada Yoyakin Raja Yehuda Dengan Melepaskannya Dari Penjara Ewil Merogdah Berbicara Baik-baik Dengan Dia Dan Memberikan Kedudukan Kepadanya Lebih Tinggi Daripada Kedudukan Raja-Raja Yang Bersama-sama Dengan Dia Di Babel Yoyakin Boleh Mengganti Pakaian Penjaranya Dan Boleh Selalu Makan Roti Dihadapan Raja Selama Hidupnya Dan Tentang Belanjanya Raja Babel Selalu Memberikannya Kepadanya Sekedar Yang Perlu Tiap-tiap Hari Selama Hidupnya Sampai Hari Matinya Demikianlah Sejauh Ini Pemaca Apirman Tuhan Syukur Kepada Allah Membosankan Grand Merasa Bosan Minggu Pagi Ia Harus Berada Di Gereja Lagi Lagunya Sama Jemaatnya Sama Pendetanya Sama Ia Menonton Sementara Persembahan Dijalankan Ia Berdiri Saat Harus Berdiri Dan Duduk Saat Harus Duduk Ketika Pendeta Mulai Berkotbah Ia Tidak Berkonsentrasi Lagi Bukannya Mendengarkan Ia Justru Mengatur Rencana Untuk Sisa Harinya Ada Pekerjaan Rumah Yang Harus Diselesaikan Dan Pertandingan Olahraga Yang Harus Ditonton Gren Menengok Ke jam Tangannya Tinggal 15 Menit Lagi Ia Memerosotkan Tubuhnya Sedikit Di Kursi Menutup Mata Dan Tertidur Hingga Kebaktian Berakhir Ibu Bapak Yang dikasih Tuhan Pengalaman Gren Mungkin Tidak Begitu Berbeda Dengan Pengalaman Beberapa Orang Yang Kita Kenal Bagi Mereka Gereja Itu Hampah Namun Sikap Ini Berbahaya Seperti Sikap Bangsa Israel Mereka Mulai Bosan Menyembah Allah Dan Mulai Melupakan Dia Walaupun Allah Memperingatkan Mereka Untuk Berbalik Mereka Menolak Akhirnya Allah Menghukum Mereka Dengan Cara Menghancurkan Yerusalem Kita Dapat Membacanya Di Yeremia Pasal 52 Allah Tidak Suka Dengan Penyembahan Yang Setengah Setengah Ketika Di Gereja Mari Kita Gunakan Waktu Kita Untuk Benar-benar Memuji Tuhan Mendengarkan Baik-baik Firman Tuhan Menyembah Dia Dengan Pujian Memberikan Persembahan Kita Mari Kita Menolak Untuk Merasa Terganggu Dengan Hal-hal Yang Tidak Kita Sukai Mengenai Gereja Kita Dan Mengusahakan Agar Tidak Dikacaukan Oleh Teman-teman Yang Tidak Menyembah Tuhan Amin Mari Kita Berdoa Bapak Surgawi Ingatkan Kami Untuk Kami Selalu Rindu Selalu Senang Berada Di hadirat Tuhan Tolonglah Kami Agar Kami Dapat Menyembah Tuhan Dengan Penyembahan Yang Benar Setiap Waktu Setiap Saat Di Dalam Kehidupan Kami Tolonglah Kami Semua Dan Mampukan Kami Untuk Menjadi Penyembah Penyembah Dalam Roh Dan Kebenaran Terima Kasih Bapak Surgawi Untuk Firman Tuhan Yang Boleh Kami Renungkan Pada Malam Hari Ini Kami Mengucap Syukur Untuk Penyertaan Tuhan Sepanjang Hari Ini Atas Kehidupan Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Amin Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Terima Terima kasih.